Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar keserti di SMP dan MDS? Kali ini kita akan belajar Matematika di kelas 8 Materi, Bangun Ruang, Sisi Data, Prisma Bersama kami kelompok 6 yang terdiri dari Saya Riana Valiana Kemudian ada Ibu Saida Ibu Juliati Admitah Ibu Romblah Dan Ibu Kokom Komaria Yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Jakarta Bangun Ruang Sisi Datar Kompetisi Dasar 3.8 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar Kubus, balok, prisma, dan limas 4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan Dan volume bangun ruang sisi datar Kubus, balok, prisma, dan limas Konsep Bangun Ruang Sisi Datar Prisma Kita akan membahas unsur-unsur prisma Jaring-jaring prisma Luas permukaan prisma Dan volume prisma Contoh dalam kehidupan sehari-hari bangun ruang sisi datar prisma Kita ada tenda Kemudian atap rumah Ini ada tempat pensil Tempat pulpen Nah ini ada papin blok Contoh bangun ruang sisi datar prisma Nah ini adalah prisma segi 3 Kemudian ada prisma segi 4 Kebetulan ini adalah prisma trapezium Kemudian ada prisma segi 5 Dan prisma segi 6 Masih banyak prisma yang lainnya ya Sampai segi N Definisi Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen Sisi-sisi yang lain Berupa sisi tegak berbentuk jajar genjang atau persegi panjang Yang tegak lurus ataupun tidak tegak lurus terhadap bidang alas dan bidang atasnya Nah dia ada dua Yang pertama prisma tegak Prisma tegak adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tegak lurus pada bidang alas dan bidang atas Nah kemudian prisma miring adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya Tiga tegak lurus terhadap bidang alas dan bidang atas Oke ini contoh dari prisma tegak Ini adalah prisma miring Unsur-unsur prisma segi 3 Kita mulai dari prisma segi 3 Berarti N-nya sama dengan 3 Ada prisma ABCDEF Berapakah titik sudutnya? Titik sudutnya ada 6 Yaitu ABCDEF Yang mana dia? Ini ya pertemuan dari 3 rusuk A, B, C, E, F, dan D Kemudian Nah ini Kemudian rusuk Rusuknya ada 9 Yang mana? Kita mulai ya BC sama dengan EF AB sama dengan DE AC AC sama dengan DF Kemudian rusuk tegaknya AD BE CF yang sama ketiganya panjang rusuknya Oke Next Bidang sisi ada 5 Yang mana sisinya? Pertama adalah sisi alas dan sisi atas Alasnya A, B, C Atasnya B, E, F Ya Sama dan konkruen Oke Kemudian sisi tegaknya Ada A, B, E, D B, C, F, E A, C, F, D Karena segi N 3 tambah 2, 5 Terbukti ya Ada 5 ya Oke Lanjut Unsur-unsur prisma segi 4 Berarti Nnya sama dengan 4 Oke Ini ada gambar prisma trapezium A, B, C, D, E, F, G, H Ada berapa titik sudutnya? Ada 8 Yang dirumuskan dengan 2N Berarti 2 kali 4, 8 Yang mana saja dia? Yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H Kemudian Nah ini titik sudutnya Kemudian rusuk Ada berapa? Ada 12 Yang mana? Oke Kita lihat ya Dari A ke B Sama dengan E ke F B ke C Sama dengan F ke G C ke D Sama dengan G ke H A ke D Sama dengan E ke H Kemudian sisi tegaknya Yaitu A, E, B, F C, G, dan D, H Yang ke semuanya Sisi rusuk tegaknya ini Yang keempat rusuk tegaknya Bernilai sama Next Kemudian bidang Atau sisi Ada berapa? Ada 6 Yang mana alas? Sama dengan tutup A, B, C, D Sama dengan E, F, G, H Kemudian ada 4 sisi tegak yang lain Yaitu A, B, F, E B, F, G, C D, C, G, H Dan A, E, H, D Oke Dirumuskan dengan N ditambah 2 Berarti 4 tambah 2 6 Betul ya? Ada 6 ya Sisinya Oke Berikutnya Unsur-unsur Prisma segi 5 Berarti Nnya sama dengan 5 Ini ada prisma segi 5 A, B, C, D, E P, Q, R, S, T Berapa titik sudutnya? Ada 10 ya 5 x 2 10 Yang mana aja dia? Yaitu A, B, C, E, D, P, Q, R, T, dan S Kemudian Rusuknya Ada 15 Yang mana rusuknya? Kita lihat sama-sama Dari A ke B Sama dengan P, Q B ke C Sama dengan Q ke R C ke E Sama dengan T ke R E ke D Sama dengan T ke S A ke D Sama dengan P ke S Kemudian Rusuk tegaknya Yang sama panjang Yaitu A, P, B, Q C, R E, T, dan D, S Nah ini rusuknya Berikutnya bidang atau sisi Ada 7 Alas dan tutup A, B, C, D, E P, Q, R, S, T Kemudian sisi tegaknya Yaitu A, B, Q, P B, C, R, Q C, E, T, R D, E, T, S Dan A, D, S, P Next Berikutnya Unsur-unsur prisma segi 5 Ini ada gambar Segi 5 Masih ya Yang mempunyai alas Atas Dan Sisi tegaknya Diagonal bidang Yaitu Dari A ke C Salah satunya ya Dari A ke D C ke E Dan seterusnya Kemudian Bidang diagonal Yang di Arsir ini A, C, H, F Nah ini adalah salah satu contoh Bidang diagonal A, D, I, F Nah kemudian Rusuk dari A ke I A ke H E ke H Itu namanya Diagonal ruang prisma Oke Jari-jaring prisma segitiga Nah jaring-jaring prisma Adalah rangkaian alas Tutup dan persegi panjang Yang jika dilipat Berupa garis persekutuan Dua bangun datar Dapat berbentuk prisma Tapi Tidak boleh ada bidang yang rangkap Atau bertumpuk Oke ini salah satunya Ini prisma segitiga Oke Ini alas Ini tutup Yang ini segitiga Tegaknya ya Nah ini juga ada Jaring-jaringnya beberapa Contohnya Next berikutnya Jaring-jaring prisma segitiga Ini ada prisma segitiga Ini ada prisma segitiga Kalau dibuka Prismanya Maka bentuknya seperti ini Oke Ini juga Kalau dibuka Bisa seperti ini ya Oke Bisa berbentuk seperti ini Ini adalah Pemberian namanya Oke Panjang Kerangka Prisma Panjang kerangka Prisma A, B, C, D, E, F Adalah jumlah Panjang kerangka Rusuk-rusuk prisma Jadi kalau ada Prisma segitiga A, B, C, D, E, F Maka panjang kerangkanya Tinggal kamu jumlahkan Semua rusuk-rusuknya ya Nah begitu juga Kalau prisma Segi lima Tinggal dijumlahkan Rusuk-rusuknya Oke Luas permukaan prisma Luas permukaan prisma Adalah jumlah luas Seluruh permukaan bidang Pada bangun prisma Luas prisma itu ditulis dengan Luas alas Ditambah luas tutup Ditambah keliling alas Dikali tinggi Keliling alas Dikali tinggi Ini adalah Luas sisi tegak Ya Nah Atau dua Dikali luas alas Karena luas alasnya Sama dengan luas tutup Kemudian keliling alas Dikali tinggi Atau Dua kali luas alas Ditambah luas sisi tegak Ya Jadi sama Next Luas permukaan prisma segitiga Ini ada segitiga Seperti ini Berarti kalau kita mencari Luas prisma segitiga Tinggal dua Dikali luas alas Ya Atap dan alas Itu kan Ada dua Ditambah keliling alas Kali tinggi Atau Karena alasnya berbentuk segitiga Berarti dua kali setengah Kali alas Kali tinggi Nah Kelilingnya kan tinggal Ditambahin saja nih A1 Tambah A2 Tambah A3 Dikali tinggi Oke Next Luas permukaan prisma segi 4 Ini ada Prisma trapezium Berarti luas permukaannya Dua dikali luas alas Ditambah keliling alas Dikali tinggi Prisma Rumusnya adalah A tambah B Bagi dua Kali tinggi Kemudian Dijumlahkan kelilingnya Baru dikali tinggi Prisma Kemudian kita ke volume Untuk menyatakan Ukuran Besar suatu Bangun ruang Digunakan Volume Nah Volume prisma Adalah Luas alas Dikali tinggi Nah Tergantung lagi Dengan Alasnya berbentuk apa Kalau alasnya berbentuk segitiga Maka Pakai rumus Segitiga Setengah Dikali alas Dikali tinggi Baru dikali tinggi Prisma Kalau bentuknya Trapezium Maka volume Prisma Trapezium Luas alasnya kan Luas alas Trapezium Berarti A tambah B Bagi dua Kali tinggi Dikali tinggi Prisma Oke Kita akan membahas Contoh soal Prisma Yang pertama Perhatikan Prisma segitiga Pada gambar berikut Ini ada Gambar Prisma segitiga Siku-siku Yang ditanya adalah Tentukan Luas permukaan Prisma Keseluruhan Luas permukaan Prisma Adalah Dua Dikali luas alas Ditambah Luas sisi tegaknya Berarti Dua Dikali Luas segitiga Ditambah Luas dari RQTU Ditambah PRUS Ditambah Luas PQTS Maka Dikali Setengah Kali alas Kali tingginya Kemudian Dicari Luasnya Masing-masing Persegi Panjang Kita Masukkan Dapatlah 216 cm Pangkat 2 Jadi Luas permukaan Prisma segitiga Tersebut Adalah 216 cm Pangkat 2 Next Untuk soal yang kedua Perhatikan Prisma segitiga Pada gambar berikut Ini ada Masih Prisma segitiga Ditanya Adalah Volume Karena Diketahui Volume Prisma adalah Luas alas Kali tinggi Alasnya Berbentuk Setinggi tiga Maka Setengah Kali alas Kali tinggi Kali tinggi Prisma Setengah Kali tiga Kali empat Kemudian Dikali tinggi Prisma Sembilan Dapatlah 54 cm Pangkat Tiga Karena volume Oke Berikutnya Contoh yang ketiga Sebuah prisma Jajar genjang Memiliki Volume 238 cm 238 cm Pangkat 3 Dan Luas alas 34 cm Kwadrat Tinggi prisma Tersebut Adalah Nah Karena Diketahui Volume Berarti Kamu pakai Rumus Volume Apa rumus Volume Luas alas Dikali tinggi Kita Masukkanlah Nilainya Maka Tinggi Adalah 238 Dibagi 34 Dapatlah Tingginya 7 cm Oke Untuk melihat Sejauh mana Kalian memahami Materi Bangun Ruang Sisi Datar Untuk Prisma Berikut Ada Evaluasi Silahkan Mengerjakan Terima kasih Terima kasih sekian pembelajaran kita kali ini Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya Tetap ikuti protokol kesehatan Dengan menjaga jarak Menggunakan masker Dan mencuci talan menggunakan sabun Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao